Halo selamat malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jafik Wong Ganteng Saktunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube siap gimana Mbak Enggak mau tanya Mas kalau Renyu kontrak itu sebelum visa habis kurang berapa bulan G1 sampai dua bulan kalau milih-milih ya dua bulan kalau enggak enggak terlalu milih-milih satu bulan Oke ya Mbak dan Renyu soalnya dimajikan yang sama Oh kalau Renyu 1-2 berapa bulan enggak ada masalah Mbak Oh langkah soalnya kulat telepon adjen iku enggak ada respon cuman kulompon tanda tangan itu dari sebelah yang lalu kan setahu saya kalau perpanjang kontrak itu kan medikal dulu tapi kok belum ada konfirmasi dari agent Nah saya tanya majikan katanya berkasnya udah diserahkan ke agent enggak tahu Mas Sandro kalau sudah diserahkan di agent Semen tenang saja Oh enggak soalnya saya takut kejadian seperti enggak takutnya seperti pembantu yang dulu dimajikan yang sama juga disini tuh dia bilangnya majikannya udah diserahkan tapi ternyata ndak nonton kalau jadi saya takut seperti itu dan telepon aja enggak ada respon gitu loh Mas Andro Iya jadi enggak apa-apa ya sebulan-dua bulan gitu ya saya nggak bisa pastiin sekali lagi kalau Samen bertanya ke saya itu sebenarnya alamatnya keliru ya bertanyanya tetap ke agent karena yang memproses ke agent kalau Samen bertanya saya saya khawatir salah-salah ngomong karena yang yang ngerjain enggak dengerin saya ngomong ganti sekarang dengerin saya ngomong mbak ya masalahnya sampean ini itu majikan sama agent jadi kalau majikan sampean sudah ngomong diserahkan ke agent Samen udah percaya omongannya majikan kalau nyatanya nanti akhirnya visa enggak turun-turun kan majikan yang bertanggung jawab Oh jadi selama sampean masih dimau sama majikan itu enggak usah khawatir kekhawatiran Samen terhadap majikan CC yang lama dulu gini-gini-gini enggak usah dikhawatirkan kalau ataupun Samen akhirnya ya gara-gara si agent tidak ngurusi semuanya kan biar nanti majikan yang labra agentnya dan sampai pasti akan ditelepon kalau Samen jalan-jalan ke pasar misalnya nanti bisa sampai enggak diurus taruhlah ini saya tak sampai tak ceritain ini cerita yang bisa saya versi sama-sama sampean kan ketakutan sampai enggak diurus jadi kalau Samen overstay Samen enggak perlu khawatir kalau memang KTP Samen ada operasi dipak di disodorkan ke polisi terus Semen ditangkep kamu sudah OS kamu ayo ikut kekas saya Oke Semen aku tak telepon majikanku dulu majikan aku di telpon aku diangkut sama polisi gara-gara KTP KU 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 G udah biar majikan yang jemput enggak usah oh enggak ya 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 bisa dipahami enggak saya kan Oh bisa-bisa sekarang udah udah lega gitu loh nah iya kalau udah denger sekarang kan saya takutnya overstay ya Iya Semen orang baik Samen takut overstay tapi kalau yang memproses itu bukan Sampean ya kan yang ngatur itu semuanya bukan Samen dimana Samen tahu sedangkan Samen telepon Ejen aja Ejen enggak kooperatif artinya kan Samen sebenarnya peduli dengan nasib Samen tapi Ejen iya bagaimana majikan majikan ibaratnya sudah menyerahkan berkas ke Ejen otomatis sudah bayar ke Ejen gara-gara mereka sudah ngasih Samen ngubungi Samen kan enggak ngasih duwe sama Ejen jadi ini Ejen beli enggak malah ya Makanya ngomong Ejen-Ejen itu akan begitu kalau rinyo tapi kalo Samen coba finish kamu enggak mau enggak cari majikan ya aku ada dulu majikan ini-ini-iniرا bela bela besaya wamewo mawamewo karena kalo kelemah 직 готов izzard itu cair bonusnya dia Kalau cuman rinyu Yang dapet cuman agentnya Bukan pegawainya Makanya kita nelpon pegawainya Waduhai Gak direken Gak enek cuane Iya makanya sampe tak kasih ngerti Begitulah pola-pola agent Tapi enek sampe telpon saya Walaupun saya bukan Ejen sampe entah angkat Soalnya aku kurang Iya makanya Gini kan nanti Pada akhirnya gimana saya kan gak takut Gitu loh mas karena hari ini Saya itu telpon itu tujuh kali SMS baru-baru Dibuka telpon aja tujuh kali Tidak ada respon WA saya begitu di WA Langsung dibalas langsung boleh Telepon ya Alhamdulillah itu yang Membuat saya lekat ini waktunya Makan aja saya gak jadi makan loh Karena masih bingung kok mas Andro belum ini Jangan dong Ejen belum ini Gitu loh Makan dong Waktunya makan Saya kalau gak Satu hari WIH hari ini paling jawabnya besok Kalau gak kalau lusa Kadang-kadang kan kita lagi ada urusan Tapi saya sebisa mungkin Pasti akan Saya coba balas semuanya Teman-teman gitu loh Kalau perlu ditelepon Iya saya ngerti mas Andro Biasanya jam segini ini kan Waktunya masih beres-beres Dinernya majikan Waduh Masya Allah Berarti rezeki saya Iya gak maksudnya Sampai ini kan Biasanya jam-jam segini itu kan Beres si dinernya majikan Atau beres-beres Atau Nyap-nyapin Iya Udah-udah mau beres-beres Sayangnya belum makan Tinggal nyuci Saya lihat HP lagi Lihat HP lagi Ada respon Gak dari siapa Ejen atau mas Andro Alhamdulillah Kan dibalut Saya pegang HP Jadi saya belum cuci piring Belum apa ini sebenarnya Kalau udah dapat Apa itu dari mas Andro Jawaban gini kan Saya udah lega gitu loh Misalkan terjadi sesuatu apa Tinggal saya Bilang ini loh Buktinya saya telepon ke kamu Kamu gak ada respon Kalau saya over state Jangan salah Saya gak salah gitu loh Maksudnya karena saya Menghubungi agent Gak ada respon Sampai yang tidak salah Urusan renew itu Majikan sudah ngomong Memberikan berkas Ke agent Nah tinggal agent yang Dianin Dan agent pun Kalau sampai terdata Di tempatnya dia Pasti sebenarnya Dia juga ngurusin Tapi bisa jadi Hari ini Jadi kan dia itu Gak harus laporan Sama-samaian Gak harus melaporkan Sama-samaian Itu loh Agentnya itu pasti begitu Laporan itu Kalau majikan Soalnya yang bayar Majikan Iya Jadi sampai Ngomongnya ke majikan aja Kalau misalnya Oke gak Ngokeng gak Dicekel polisi Aku bisa Kayak eneng Aku majikan Tapi lebih tenang Kalau denger dari Dari mas Andrik ini Lebih tenang Karena Majikan ya Seperti itulah Konten Konten saya itu Harus memberikan Ketenangan Tidak boleh Memberikan sesuatu Yang gak Bikin tenang Nek Gak bikin tenang Tak tutup Terima kasih Jadi sama Gak perlu khawatir Gak soalnya kan Kenapa Siap Karena setiap hari Mas Andri itu Upload Berapa kali pun Saya gak Gak pernah Saya skip Saya tonton terus Kan gitu Bukan karena Saya nonton Kontennya terus Harus di respons Secepat mungkin Itu tidak Karena saya mengikuti Terus Konten-konten Tapi giliran Giliran sampai Ada masalah Aku bingung Gimana ini Tak jelas Sekarang kan Aman Terima kasih banyak Kalau polisi Majikannya Gak isu nulungi Muggo-muggo Saya Santai aja Siap Terima kasih Tanya Mas Siap selalu Amin Amin Sukses selalu Kakum jeneng anugi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke buat teman-teman Semuanya Ya Khawatir Is khawatir Bingung Is bingung Jadi kita gak perlu Bully Ataupun Sejudgment Bawalah Kayak gitu aja Ditanyakan Gak Orang khawatir Orang bingung itu Punya kapasitasnya Masing-masing Makanya Saya gak mau Judgment Kepada orang lain Saya gak mau Membicarakan Alah gini Alah gitu Karena Belum tentu Orang itu Tidak Gini Jadi kita itu Belum tentu Lebih baik Daripada orang tersebut Makanya Kalau bisa Kita gak perlu Judgment Kepada siapapun Dan apapun Karena bisa jadi Kita itu manusia Yang tidak lebih baik Dari mereka-mereka Yang kita Judgment Itu aja Kesimpulan kita Hari ini Tetap semangat Dan tetap berjuang Gak usah khawatir Gak usah takut Dan sekali lagi Saya mohon dimaafkan Bila ketika tidak Fast response Ketika kalian WA atau kalian Telepon Aku gak ngangkat Tapi pasti Ada waktu Saya akan coba Angkat Untuk menyelesaikan Banyak persoalan Yang kalian hadapi Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye bye